Halo teman-teman, selamat datang kembali di vlog saya ya Di vlog kali ini saya mau kasih tau ke kalian Aktivitas malam di rumah kalau musim kemarau kayak gini ya guys Jadi teman-teman karena kalau musim kemarau begini Kemampuan sumur di rumah itu berkurang Jadi saat tengah malam harus ngalahin ngisi bak mandi Sama ngisi torrent ya guys ya Karena bak ini cukup besar teman-teman Satu bak ini dibutuhkan dua torrent biru ya teman-teman Nanti saya kasih lihat torrentnya ya teman-teman Kalau ngomong-ngomong kalau musim kemarau begini Sumur bisa dinaikkan setiap beberapa jam sekali teman-teman Jadi biar keluarga yang mengaktivitas pagi bisa mandi Tengah malam kita harus isi bak dulu teman-teman Sama sekalian isi torrentnya teman-teman Oke teman-teman ini kita buka dulu Kran airnya yang dari torrent biar turun ke mandi ya teman-teman Sekalian juga kita Nyalakan pompa airnya ya teman-teman Nah ini penampakan sumur di rumah ya teman-teman ya Masih sumur tradisional Bukan sumur bur ya teman-teman Nah ini kita udah nyalain pompa airnya teman-teman Nah itu kita lihat teman-teman torrent airnya agak lumayan besar ya Nah kelihatan gak teman-teman Karena lampunya remang-remang agak gelap ya teman-teman ya Nah ini proses kita isi baknya teman-teman ini udah hampir penuh ya Nah itu dari atas ya Ini satu bak mandi ini butuh air Dua torrent yang di atas itu teman-teman Jadi baknya cukup besar ya teman-teman ya Kalau airnya sih cernih ya teman-teman Oke kita sambil tunggu di luar ya teman-teman ya Kita tunggu bak mandinya penuh dulu Oke teman-teman sambil nunggu ngisi bak mandi penuh Kita duduk-duduk dulu ya teman-teman Biar gak pegel berdiri terus ya teman-teman ya Oke teman-teman mari kita cek dulu ya teman-teman Apakah sudah penuh bak mandinya teman-teman Airnya sudah memenuhi bak mandi atau belum Kita pastikan dulu teman-teman Oke teman-teman ternyata sudah hampir penuh ya teman-teman ya Nah sekarang kita tutup dulu kerannya teman-teman Ya gak berlebihan Tumpah-tumpah ya teman-teman Nah sekarang kita tinggal tunggu isi tandon airnya yang di atas itu agar penuh juga ya teman-teman ya Karena ini bak mandinya sudah penuh teman-teman Sambil nunggu Kita kembali duduk-duduk santai dulu ya teman-teman ya Ngomong-ngomong ini jam 12 malam ya teman-teman Aktivitas jadi seksi pengairan ini teman-teman Oke teman-teman karena Terdengar dari suaranya itu sudah hampir penuh ya teman-teman Kita sudah dulu mengisi tandon airnya Kita matikan pompa airnya ya teman-teman Yang buat pompa air dari sumur teman-teman Nah Itu sudah kita matikan pompa airnya teman-teman Sekarang kita kembali ke Jepang ya teman-teman ya Kita keluar dari dapur teman-teman Oke teman-teman Begitu dulu untuk vlog Kali ini ya Kita ketemu di vlog yang lain Terima kasih buat yang sudah hadir Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih